Assalamualaikum Halo teman-teman dan bunda-bunda semua apa kabarnya hari ini saya ingin membuat makanan yang bisa dijadikan frozen, bisa dijadikan lauk makan, dan juga bisa dijadikan cemilan bagaimana cara saya membuatnya ditonton sampai selesai pertama-tama saya pecahkan 3 butir telur kemudian saya tambahkan 3 sendok makan air putih kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca bisa juga menggunakan tepung maizena kemudian saya tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh lada bubuk kemudian saya campur diaduk sampai rata kemudian setelah rata siapkan teplon ini saya menggunakan teplon ukuran 22 cm saya beri minyak sedikit untuk mengantisipasi agar tidak lengket ya bund dan pastinya tidak akan lengket sebetulnya kemudian ini kalau bolong seperti ini bisa ditambah saya masukkan 1 centong adonannya kemudian setelah matang ini kita pindahkan ke wadah kemudian saya masukkan lagi 1 centong lakukan sampai adonan habis ini kita akan membuat kulitnya dulu ya bun jika bunda-bunda punya ukuran yang besar teplonnya itu bagus sekali ya bun karena saya ada yang ukurannya hanya ini saja kemudian kita akan membuat isinya saya akan menghaluskan 300 gram daging ayam filet bagian paha ini saya gunakan kemudian tambahkan 4 siung bawang putih setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh lada bubuk saus tiram 1 sendok makan kemudian 1 sendok teh gula pasir dan saya haluskan kemudian setelah halus saya masukkan irisan wortel ini lebih baik wortelnya diparut aja ya bun kalau ini saya potong-potong seperti ini tapi lebih baik diparut kemudian tambahkan 1 butir telur dan 2 sendok makan tepung tapioca atau tepung maizena kemudian dihaluskan lagi dan setelah halus saya pindahkan ke dalam wadah saya beri 3 batang daun bawang yang sudah saya potong halus atau saya potong kecil-kecil ya bun kemudian saya campur diaduk sampai rata kemudian saya menggunakan daun pisang dan saya taruh kulitnya kemudian saya masukkan ayam yang sudah dihaluskan saya taruh seperti ini saya lemet-lemetkan ya bun apa itu bahasanya kemudian saya gulung ini nanti akan kita kukus kemudian jika ingin rapi seperti ini pinggirannya bisa ditekuk kulit telurnya kemudian digulung lakukan sampai adonannya habis kemudian setelah selesai saya masukkan ke dalam kukusan saya sudah memanaskan air dan airnya sudah mendidih ya sudah matang kemudian saya taruh diatasnya ini kita kukus kira-kira 25-30 menit atau sampai matang dan kemudian setelah 30 menit berlalu ini saya matikan api kompornya kemudian saya angkat dan tunggu sampai dingin saya simpan dulu seperti ini agar mudah nanti membukanya saya tunggu sampai dingin dulu ya bun nah ini setelah dingin seperti ini penampakannya sudah saya lepas dari daun pisangnya ini jadi kakal ya bun atau jadi keras seperti ini kemudian kita potong jika sudah dingin akan mudah untuk memotongnya tidak lengket nah ini hasilnya seperti ini kira-kira cantik sekali ya bun nah ini bunda tuh ini sebetulnya sudah matang ya bun bisa dikonsumsi bisa juga kita simpan ke dalam wadah seperti ini untuk dijadikan frozen atau stok makanan kita di dalam kulkas atau bila perlu digoreng dulu atau langsung disantap seperti saya tidak usah terlalu lama menggorengnya karena ini sudah matang asal saja dan ini juga sangat mudah gosong jika terlalu lama kemudian diangkat dan saya membuat saus cocolannya saya gunakan saus sambal setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh cukam makan kemudian saya tambahkan air hangat 3 sendok teh saya campur untuk tingkat kekentalannya silahkan sesuaikan dengan selera bunda-bunda dan untuk tingkat pedasnya atau manisnya kemudian ini saya cocok seperti ini enak banget loh bun bisa untuk dijadikan cemilan dan juga bisa untuk dijadikan teman makan ini enak banget seger asem manis pedas silahkan dicoba semoga resepnya berbanfaat dan bunda-bunda suka assalamualaikum